Mari kita lanjut lagi ke cerita Yang Ye. Gas bro. Alasan atau tinju suara Yang Ye bergema seperti lonceng nyaring. Wanita itu menatap lekat-lekat Yang Ye, tapi tidak ada ketakutan atau teror di matanya, hanya ada ketenangan. Yang Ye, apakah kamu datang ke sini untuk menunjukkan kekuatanmu jika Anda melakukannya? Maka Anda telah berhasil, dan Anda dapat pergi. Sementara itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari dalam kota. Ah, Sein. Mata Yang Ye sedikit menyipit, dan kemudian dia menyebarkan pedangnya dan melihat ke arah kota. Senior, kamu pasti bercanda. Saya datang ke sini di bawah perintah dekan untuk mencari bantuan dari klan beruang. Mengenai apa yang terjadi barusan, menurutku perdebatan antara generasi muda seharusnya sangat normal. Bagaimana menurutmu, Senior? Ini memang sangat normal suara itu berkata. Karena memang seperti itu, maka para jenius klan beruangku akan sedikit berdebat denganmu. Begitu dia selesai berbicara, sembilan beruang coklat tiba-tiba melompat keluar kota dan menghantam tanah dengan keras. Ledakan besar bergema saat pegunungan di kejauhan berguncang dengan keras. Beruang coklat itu tidak besar, tapi masing-masing dari mereka memiliki aura yang dalam seperti lautan. Mereka seperti sembilan gunung mengjulang tinggi yang telah berdiri di sana sejak zaman dahulu, dan mereka memancarkan tekanan yang berat. Sesuatu yang perlu disebutkan adalah bahwa semuanya benar-benar mirip. Bahkan saat mata mereka berkedip atau setiap menit gerakan yang mereka lakukan saat bernafas benar-benar sama. Sementara itu, si Yong Bae Tian telah berjalan ke sisi Yang Ye dan berbicara dengan lembut. Kakak mereka bahkan dapat bertukar beberapa pukulan dengan Sein ketika mereka bergabung. Kamu seharusnya tidak berdebat dengan mereka. Yang Ye mengangguk ringan, lalu dia melihat ke arah kota dan berkata, saya tidak begitu mengerti apa yang senior coba katakan. Suara itu menjawab, kalahkan mereka dan aku akan membiarkanmu memasuki kota untuk menemuiku kalah dan kamu bisa kembali dari tempat asalmu. Yang Ye merenung sejenak sebelum dia berkata, terserah anda dia berjalan menuju beruang-beruang itu setelah dia selesai berbicara. Sementara itu, wanita yang berbaring di punggung Siong Bae Tian tiba-tiba berbicara, kaulah Yang Ye yang pernah menantang Dao Order saat berada di Exalt Realem, membantai jutaan serigala di luar Ocean of Cloud City, dan memusnahkan seluruh pengadilan rahasia Ocean of Cloud Academy. Yang Ye berhenti, lalu dia berbalik untuk melihat wanita itu, kamu tahu tentang aku. Dia menjawab, jadi, Seng Yuan kalah darimu. Yang Ye bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Dia menatapnya dan berkata, saya akui bahwa kamu sangat kuat, tetapi saya tidak selemah yang kamu bayangkan. Alasan aku kalah adalah karena aku meremehkanmu, dan itu adalah kesalahanku. Yang Ye menatapnya beberapa saat sebelum dia berkata, sejauh yang saya ketahui, Anda selemah itu. Yang Ye tidak memperhatikannya lebih jauh dan mulai berjalan menuju sembilan beruang lagi. Wanita itu berkata, aku akan membuatmu mengambilnya kembali. Mungkin di kehidupanmu selanjutnya Yang Ye mempercepat langkahnya setelah dia selesai berbicara. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat sementara dadanya naik dan turun dengan cepat. Sementara itu, beruang coklat tiba-tiba mengangkat kepala mereka dan meraung, lalu mereka menyerang Yang Ye secara serempak. Saat cakar mereka turun ke tanah, tanah mulai bergetar dan berguncang seperti ada gempa bumi. Pada saat yang sama, Yang Ye tiba-tiba berhenti bergerak. Pedang niat muncul di genggamannya sebelum dia menekannya ke tengah alisnya, dan dia sepertinya memasuki keadaan meditasi. Tak lama kemudian, beruang-beruang itu berjarak kurang dari 300 meter dari Yang Ye, dan aura kuat yang mereka pancarkan menekan Yang Ye. Yang Ye tetap teguh dan tak tergoyahkan seperti gunung, tapi tanah di belakangnya mulai runtuh. Pada saat ini, Yang Ye tiba-tiba membuka matanya. Seberkas cahaya melintas, lalu Yang Ye muncul di belakang sembilan beruang saat sinar cahayanya menyebar. Beruang lainnya menyaksikan dengan takjub saat tiga dari beruang coklat itu perlahan-lahan ambruk ke tanah. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk memperhatikan bahwa urat di kaki depan beruang itu telah terputus, dan potongannya sangat rata dan halus seperti cermin. Sementara itu, Yang Ye lenyap di tempat lagi, dan seberkas cahaya melintas. Tiga lagi beruang coklat jatuh ke tanah. Secercah cahaya muncul lagi. Tiga beruang terakhir jatuh ke tanah. Tendon di semua kaki depan mereka telah dipotong tanpa kecuali. Lingkungan sekitar sangat sunyi. Semua beruang di sini memandang dengan tak percaya pada sosok di kejauhan yang berdiri dengan pedang di tangannya. Sembilan half-sane peringkat tinggi, dan mereka bahkan bukan half-sane peringkat tinggi biasa, namun mereka masih jatuh bahkan sebelum ada yang bisa melihat apa yang telah terjadi. Apakah dia seorang sane mereka semua memiliki pemikiran seperti itu sementara keterkejutan memenuhi mereka? Wanita itu mengepalkan tinjunya dengan erat. Ada keterkejutan, ketidakpercayaan, dan ketakutan yang luar biasa di matanya. Kakak, bisakah kau menahan serangannya itu Siong Baitian menelan ludah dan bertanya dengan suara gemetar. Wanita itu tiba-tiba menghantamkan tinjunya ke kepala Siong Baitian, dan dia langsung terlempar ke tanah dan membuat lubang yang dalam di sana. Kamu tidak akan bisa berjalan selama setahun jika kamu melanjutkan dia memelototi Siong Baitian yang terbaring di tanah, dan kemudian dia berbalik untuk menatap Yang Ye sementara jejak emosi rumit yang tak terlukiskan bisa dilihat di matanya. Sementara itu, Yang Ye menarik napas dalam-dalam, dan wajahnya sedikit pucat. Dia telah menghabiskan sedikit kekuatan dengan mengeksekusi deat bayatoh tiga kali berturut-turut. Tapi itu sepadan, karena dia bisa dianggap telah membayar harga terkecil untuk meraih kemenangan. Jika dia tidak memanfaatkan kematian oleh pikiran, maka dia mungkin harus melawan beruang-beruang itu selama beberapa hari dan malam. Dia tidak punya waktu untuk menyianyaiakannya. Aku meremehkanmu. Sementara itu, suara itu bergema dari dalam kota lagi. Masuklah. Aku benar-benar penasaran bagaimana kamu akan meyakinkanku. Sepertinya orang suci itu tahu kenapa aku datang Yang Ye mengangguk sedikit, lalu dia menembak ke arah kota. Yang Ye cukup terkejut saat memasuki kota. Karena dia memperhatikan bahwa banyak beruang di kota itu sebenarnya telah mengambil bentuk manusia. Namun, sebagian besar masih dalam bentuk aslinya. Pada saat ini, setiap orang dari mereka menatapnya tanpa kecuali. Kakak, kakak tunggu aku sementara itu. Siong Baitian tiba-tiba menyusul Yang Ye dan berkata, kakak, mengapa kamu datang menemui ayahku? Wanita itu berada di sisi Siong Baitian, dan dia menatapnya dengan tatapan ingin tahu. Yang Ye melirik Siong Baitian dan berkata, kamu adalah putra raja beruang. Siong Baitian memukul dadanya dan berbicara dengan puas, tentu saja. Yang Ye mengangguk sedikit, meskipun dia sedikit terkejut, itu tidak terlalu mengejutkan baginya. Dia merasa identitas Siong Baitian jelas tidak biasa sejak awal. Karena semua beruang yang mereka lewati menembakkan tatapan hormat ke arah Siong Baitian, dan mereka tidak dihalangi selama ini. Jadi, terlihat jelas betapa luar biasanya identitas Siong Baitian. Siong Baitian tercengang ketika dia melihat bahwa ekspresi Yang Ye tetap tenang, dan kemudian dia berkata, kakak, apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Aku adalah pemimpin masa depan klan beruang. Yang Ye tiba-tiba berhenti bergerak dan berbalik untuk melihat Siong Baitian, apakah itu bagus? Siong Baitian tidak menyangka Yang Ye akan menanyakan pertanyaan seperti itu dan terpana olehnya, bukankah itu bagus klan beruang? Kami adalah klan monster iblis terkuat di prefektur Pine. Yang Ye mengangguk, klan beruang itu hebat, tapi apakah kamu? Saya. Siong Baitian melirik Yang Ye dan berbicara dengan lembut, sebenarnya, saya cukup kuat. Yang Ye bertanya, bisakah kamu mengalahkanku? Wajah Siong Baitian menegang, dan dia tertawa karena malu, di sana harus ada celah kecil antara aku dan kamu, kakak. Yang Ye berkata, tapi apakah kamu menyadari bahwa banyak orang lain di dunia luar dapat membunuhku ketika dia berbicara? Sampai saat ini, dia menepuk Siong Baitian dan berkata, ingatlah bahwa kekuatan klan beruang tidak ada hubungannya dengan Anda. Karena kekuatan mereka bukanlah kekuatanmu. Pikirkan saja, apa yang akan Anda lakukan jika orang suci ingin membunuh Anda begitu Anda meninggalkan kota bumi. maukah kamu memberitahunya bahwa kamu adalah pemimpin masa depan klan beruang? Berbuat salah, Siong Baitian tidak pernah memikirkannya, jadi dia tidak tahu harus berkata apa. Yang Ye tiba-tiba bertanya, mengapa namamu Siong Baitian? Aku memberikannya untuk diriku sendiri. Siong Baitian memukul dadanya dan berbicara dengan gagah berani, saya ingin menjadi beruang yang bahkan bisa mengalahkan surga, dan itulah mengapa saya menamai diri saya Siong Baitian. Kamu memiliki cukup aspirasi Yang Ye mengangguk dan berkata, karena kamu memanggilku sebagai kakakmu, maka aku akan berbicara lebih banyak. Ingatlah bahwa kamu harus membuat klan beruang bangga karena klan beruang memilikimu, dan tidak merasa bangga karena klan beruang akan dipimpin oleh klan beruang di masa depan. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye berbalik dan berjalan menuju kejauhan. Siong Baitian tercengang di tempat, dan waktu yang lama berlalu sebelum dia tiba-tiba berbalik untuk melihat wanita itu, Kakak, apakah mereka akan tetap menghormati saya jika saya bukan pemimpin masa depan klan beruang? Dia melirik beruang lain di kejauhan sambil berbicara. Pada saat ini, mereka semua buru-buru menundukkan kepala dengan hormat ketika mereka melihatnya melihat ke arah mereka. Wanita itu terdiam lama sebelum dia berkata, Baitian, bukan ayah itu dan aku menolak untuk membiarkanmu pergi dan mengalami dunia. Alasan kami tidak membiarkanmu pergi adalah karena kamu terlalu lemah. Anda benar-benar mungkin tidak dapat kembali ke sini jika Anda pergi dan tidak dilindungi oleh paman ketiga dan yang lainnya. Dia menepuk kepalanya dengan lembut ketika dia berbicara sampai titik ini, dan ada ekspresi lembut yang langka di matanya, Kamu bisa pergi ke dunia luar, tapi kamu hanya bisa pergi ke manapun yang kamu inginkan setelah kamu bisa mengalahkannya. Siong Baitian memandang beruang lain di sekitarnya dan berkata, Saya mengerti sekarang. Mereka tidak akan menghormati saya sama sekali jika bukan karena Anda dan ayah. Jika Anda ingin mengendalikan klan beruang di masa depan, maka Anda harus bekerja keras dalam kultifasi Anda. Wanita itu berbicara dengan suara rendah, jika tidak, ayah tidak akan pernah membiarkanmu mengendalikan klan kami. Karena itu hanya akan merugikanmu. Siong Baitian tetap diam untuk waktu yang lama sebelum dia mengangguk dan berkata, Kakak, saya mengerti sekarang. Wanita itu mengangguk sedikit, dan kemudian dia dengan lembut menepuk kepala Siong Baitian, Ayo, mari kita lihat mengapa dia ada di sini. Istana Kerajaan Klan Beruang Yang Ye baru saja memasuki aula besar di istana yang dimiliki oleh Raja Beruang saat dia merasakan banyak aura yang menakutkan. Semua aura ini tidak diarahkan padanya, tetapi membuatnya merasa tercekik. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, dan dia melihat lima pria tua berdiri di setiap sisi aula, dan seorang pria parubaya dengan jubah kuning duduk di kursi pembawa acara. Sebelas orang suci Yang Ye tercengang karena dia tidak pernah menyangka Klan Beruang benar-benar memiliki sebelas orang suci. Pria parubaya berjubah kuning tiba-tiba berbicara, Aku tahu kenapa kamu ada di sini, tapi kita telah mencapai keputusan dengan suara bulat beberapa saat yang lalu. Kami telah memutuskan untuk tidak ikut campur dalam konflik antara Ocean of Cloud Academy dan Welkin Wolf Mountain Rang. Hati Yang Ye mencelos saat mendengar ini. Dia merenung sejenak sebelum mencabut gigi beruang itu. Dia baru saja akan menggunakannya untuk meminta bantuan, tetapi dia terkejut melihat bahwa mereka menatapnya dengan pandangan bermusuhan ketika mereka melihat gigi itu. Bahkan sejauh beberapa dari mereka mengungkapkan tata pandingin yang membawa niat membunuh. Yang Ye melirik gigi itu, lalu menghubungkannya dengan reaksi wanita tadi. Tidak peduli betapa bodohnya seseorang, jelas ada seseorang yang salah. Kakek tua itu pasti menipuku Yang Ye tertawa getir. Meskipun dia tidak tahu mengapa para orang suci itu bertindak seperti itu, dia tahu betul bahwa gigi itu pasti tidak mewakili hutang seperti yang dikatakan Sang Yun Si. Karena jika klan beruang berhutang budi pada Sang Yun Si, maka mereka pasti tidak akan bertindak seperti itu. Pria berjubah kuning itu tiba-tiba bertanya, Sang Yun Si tidak memberitahumu bagaimana dia mendapatkan gigi itu. Yang Ye mengangguk, dia mengatakan bahwa raja sebelumnya dari klan beruang berhutang budi padanya dan memberikannya kepadanya sehingga dia bisa mencari bantuan dari klan beruang saat dia membutuhkannya. Bantuan seorang lelaki tua dengan bekas luka yang mengerikan di wajahnya tiba-tiba berbicara dengan dingin, kulit Sang Yun Si semakin tebal. Semua manusia seperti itu orang tua lain di sisi pria tua sebelumnya berbicara dengan dingin dan bahkan dengan sengaja melirik Yang Ye. Yang Ye kehilangan kata-kata. Gigi itu sebenarnya bisa dianggap sebagai penghinaan bagi klan beruang kita. Sementara itu, pria berjubah kuning itu berkata, ayahku bertemu dengan Sang Yun Si ketika dia pergi untuk menjelajahi dunia bertahun-tahun yang lalu, dan mereka bertengkar karena suatu alasan. Ketika dia berbicara sampai saat ini, dia melihat ke gigi di genggaman Yang Ye dan berkata, ayahku hilang, dan Sang Yun Si mengambil gigi itu darinya saat itu, Sang Yun Si bisa saja membunuh ayahku, tetapi dia tidak melakukannya. Saya pikir itu adalah bantuan yang dia bicarakan. Sudut mulut Yang Ye bergerak-gerak saat mendengar ini. Sekarang dia mengerti mengapa mereka begitu bermusuhan saat melihat gigi itu. Pada saat ini, dia benar-benar ingin segera kembali ke kota dan menghajar Sang Yun Si karena telah menipunya seperti ini. Sementara itu, pria berjubah kuning itu melanjutkan, tentu saja, hubungan mereka jauh lebih banyak. Biar saya katakan seperti ini. Jika itu sesuatu yang kecil, maka klan beruang saya akan membantu Anda. Namun, sejujurnya, klan beruang saya sama sekali tidak akan ikut campur dalam kesulitan yang dihadapi Akademi Lautan Awan saat ini. Jadi, kamu boleh pergi. Yang Ye merenung lama sekali sebelum dia berkata, meskipun itu cukup kasar, saya masih ingin bertanya mengapa. Pria berjubah kuning itu menatap Yang Ye untuk waktu yang lama dan berkata, saya akan mengatakan lebih banyak karena mempertimbangkan apa yang Anda katakan pada baitian sebelumnya. Yang Ye, bakat alamimu sangat luar biasa, dan itu tidak buruk bahkan di Central Divine Prefecture. Tapi jika kamu terus tinggal di Ocean of Cloud City dan berpartisipasi dalam urusan Akademi, maka kamu akan mati. Yang Ye bertanya, orang yang membuat binatang iblis menyerang Akademi berasal dari Central Divine Prefecture, kan? Ia pria berjubah kuning itu berkata, saya dapat memberitahu Anda dengan jujur bahwa mereka telah menghubungi klan beruang saya, dan mereka juga ingin klan beruang saya membantu. Namun, saya tidak setuju. Mereka tidak memaksa saya untuk membantu, tetapi mereka meminta agar klan beruang saya tidak ikut campur dalam urusan Akademi. Sejujurnya, Akademi Ocean of Cloud akan lenyap dari Prefecture Pine kali ini. Yang Ye mengangguk dan berkata, saya mengerti sekarang. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Dia tiba-tiba berhenti ketika dia tiba di depan pintu, dan kemudian dia berbalik untuk melihat pria berjubah kuning itu. Saya punya pendapat, dan saya ingin tahu apakah senior ingin mendengarkannya. Pria berjubah kuning itu menatap Yang Ye untuk waktu yang lama dan berkata, lanjutkan. Saya juga cukup penasaran. Yang Ye berkata, senior, apakah menurutmu Akademi Lautan Awan adalah satu-satunya target mereka? Mata pria berjubah kuning itu sedikit menyipit dan berkata, apa yang ingin kamu katakan? Yang Ye menjawab, saya pikir orang yang menarik tali ini pasti tidak akan berhenti hanya dengan menghancurkan Akademi Lautan Awan. Saya tidak punya bukti, dan itu hanya perasaan saya. Bagaimana jika saya benar kemudian setelah Akademi Lautan Awan hilang, itu akan menjadi sekolah pedang kuno dan giliran Dao Order. Bahkan setelah mereka dihancurkan, lalu siapa selanjutnya tentu saja, klan beruangmu pasti akan aman jika kamu bersedia tunduk di hadapan klan Serigala Welkin. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye tidak tinggal lebih lama dan meninggalkan Aula. Ada keheningan yang lama di Aula setelah Yang Ye pergi, dan kemudian seorang lelaki tua akhirnya berbicara, apa yang dia katakan memang masuk akal. Bagaimana mungkin saya tidak menyadarinya pria berjubah kuning itu berbicara dengan sungguh-sungguh, bukan hanya klan Serigala Welkin, klan Piton, dan Keracuram, bahkan Aula Langit Surgawi telah bergabung dalam konflik. Pasukan seperti itu pasti tidak diperlukan jika tujuannya hanya untuk menghancurkan Akademi Lautan Awan. Keberadaan itu pasti berencana untuk menguasai seluruh selatan. Tidak, seharusnya seluruh prefektur. Orang tua dengan bekas luka di wajahnya berbicara dengan suara rendah, seperti yang dikatakan anak itu, setelah Sekolah Pedang Kuno, Ordo Dao, dan Akademi Lautan Awan ditangani, mereka mungkin akan bertindak melawan klan beruang kita selanjutnya. Salah satu orang suci lainnya berkata, kalau begitu haruskah kita ikut campur sekarang. Tapi bagaimana jika Akademi adalah satu-satunya target mereka orang tua berjubah hitam lainnya berbicara dengan sungguh-sungguh, jika seperti itu, maka gangguan kita akan setara dengan melawan klan Serigala Welkin, klan Piton, Kerabajakra, dan Aula Langit Surgawi. Selain itu, kami bahkan akan menyinggung keberadaan itu dari Central Divine Prefecture. Klan beruang kita akan berada dalam bahaya jika itu terjadi. Pria berjubah kuning itu mengangguk dan berkata, tugas kita bukanlah jatuh ke pusaran antara Ocean of Cloud Academy dan Welkin Wolf Mountain Range, tugas kami adalah mempertahankan kekuatan kami untuk menghadapi apapun yang menghadang. Kami akan menunggu dan melihat situasinya terungkap jika mereka benar-benar memiliki niat buruk terhadap klan beruang kita, maka klan beruang kita sama sekali tidak lemah orang tua dengan bekas luka di wajahnya mendengus dingin. Para orang suci lainnya mengangguk. Setelah dia meninggalkan Aula, Yang Ye menarik napas dalam-dalam dan menatap langit. Ada jejak kebingungan di matanya. Sebenarnya, dia tidak terlalu berharap ketika dia datang ke sini. Lagi pula, bisa dikatakan tidak ada hubungan antara akademi dan klan beruang, jadi bagaimana mungkin mereka membiarkan diri mereka tersedot ke dalam pusaran seperti itu demi akademi bagaimanapun, itu adalah perang antara banyak kekuatan peringkat platinum, dan bahkan orang suci akan binasa dalam pertempuran seperti itu. Apa yang harus dilakukan akademi sekarang karena klan beruang menolak membantu? Apakah aku tidak punya pilihan selain membawa Yu Yu Shuang dan yang lainnya menjauh dari akademi bersamaku, dan kemudian bersembunyi jika saya melakukan itu, lalu bagaimana dengan An Nanjing dan Muhanshan? Tatapan yang Ye berangsur-angsur menjadi sedingin es ketika dia memikirkan hal ini. Sebenarnya, dia tidak punya pilihan. Karena An Nanjing dan Muhanshan berada di Aula Langit Surgawi, dan Aula Langit Surgawi tidak akan mengampuni Yu Yu Shuang juga. Ada permusuhan yang tidak dapat didamaikan antara dia dan Sky Divine Hall. Daripada mengandalkan orang lain, saya harus mengandalkan diri sendiri yang Ye menarik nafas dalam-dalam sementara cahaya dingin berkedip di matanya. Kakak, apakah kamu akan pergi sementara itu? Siong Bae Tian dan kakak perempuannya tiba-tiba menghampiri Yang Ye. Yang Ye mengangguk, saya. Bisakah kamu membawaku bersamamu? Siong Bae Tian tiba-tiba berkata, jangan khawatir, saya pasti tidak akan menjadi beban bagimu. Yang Ye menjawab, kamu pasti akan mati jika pergi denganku. Anda tidak harus keluar dan mendapatkan temperamen untuk menjadi kuat. Selama Anda memiliki hati, maka Anda bisa mendapatkan kekuatan di mana saja. Baiklah, saya sedang terburu-buru. Pamitan. Sosok Yang Ye berubah menjadi seberkas cahaya yang lenyap ke cakrawala. Siong Bae Tian tiba-tiba bertanya, kakak, kamu terus berbicara tentang seberapa kuat Lou Kian Xiao, tapi menurutmu siapa yang lebih kuat antara kakak dan Lou Kian Xiao? Wanita itu sama sekali tidak ragu-ragu, Lou Kian Xiao. Mengapa Siong Bae Tian bingung? Anda seharusnya menyadari bahwa kakak tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Dia pasti memiliki beberapa kartu truf yang mengejutkan. Dia merenung dalam-dalam untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, Lou Kian Xiao telah mendapatkan beberapa pertemuan yang tidak disengaja dan memperoleh warisan kuno. Singkatnya, dia bisa dianggap sebagai sosok yang tangguh bahkan di Central Divine Prefecture. Siong Bae Tian menyatakan, tapi saya pikir kakak pasti tidak akan kalah dari orang itu, Lou Kian Xiao. Mengapa dia meliriknya dan berkata, kamu hanya mengenalnya selama beberapa jam, tetapi kamu tidak hanya memanggilnya kakak, kamu bahkan sangat mengaguminya. Saya sangat penasaran. Siong Bae Tian terdiam lama, lalu berkata, saya tidak tahu. Aku hanya merasa dia sangat berbahaya, sangat berbahaya. Dia memang sangat berbahaya. tiba-tiba, pria berjubah kuning itu muncul di samping mereka. Ayah keduanya membungkuk hormat kepada pria itu. Pria berjubah kuning itu berkata, bagaimana mungkin seseorang yang memahami niat pembantaian kuasa Void Rang tidak berbahaya, tapi kalau bisa, maka kamu bisa berteman dengannya, Bae Tian. Mengapa wanita itu bingung? Dia orang yang kejam yang bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri. Selain itu, dia selalu bertindak ekstrim dan tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya. Bae Tian pasti akan menjadi orang gila lagi jika dia pergi dengan orang itu. Tahukah kamu bagaimana yang kuat menjadi kuat pria berjubah kuning itu tiba-tiba menatap wanita itu, dan dia melanjutkan sebelum dia bisa menjawabnya, kebangkitan yang kuat dengan berdiri di atas tulang musuh mereka. Wanita itu tidak bisa berkata-kata. Setelah dia meninggalkan Pegunungan Erden, yang ia tidak memilih untuk kembali ke Ocean of Cloud Academy, dan dia malah bergegas ke sekolah pedang kuno. Penolakan klan beruang telah membuat Yang Ye menyadari bahwa dia seharusnya hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk segalanya. Dia menuju ke belakang dengan satu tujuan, dan itu adalah untuk mendapatkan beberapa pedang. Meskipun pedang Herkulean tidak buruk, itu tidak berada di peringkat surgawi, dan tidak dapat digunakan untuk mengeksekusi pikiran maut karena terlalu besar. Adapun pedang niat, mereka tidak dapat benar-benar menghasilkan kekuatan kematian oleh pikiran, karena mereka bukanlah pedang sejati pada akhirnya. Menurut rumor, sekolah pedang kuno memiliki pedang yang bahkan ditakuti oleh Sky Divine Hall. Ya, pedang itu adalah sasarannya. Karena dia tidak bisa mendapatkan bantuan dari klan beruang, dia harus berurusan dengan para orang suci itu sendiri, dan bagaimana dia bisa melakukan itu tanpa pedang yang tiada taraf. Pembantaian suci. Itu adalah tujuan akhir yang ye sekarang. Sebelum dia mencoba membantai orang suci, dia harus mempersenjatai diri dengan gigi. Tapi harta karun yang dimiliki oleh akademi tidak terlalu berguna baginya, dan hanya sekolah pedang kuno yang memiliki harta karun yang cocok untuknya. Jadi, dia memutuskan untuk mengambil risiko dan kembali ke sekolah pedang kuno. Tiba-tiba, ekspresi yang ye berubah, dan dia dengan paksa menghentikan dirinya di udara. Seorang pria berjubah hitam muncul 30 meter di depan, dan pria berjubah hitam itu benar-benar tertutup jubah sampai penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas. Asein hati yang ye bergetar. Pria berjubah hitam itu tiba-tiba berbicara, kamu orang itu, yang ye, yang berulang kali merusak rencanaku. Mata yang ye sedikit menyipit, dan kemudian pedang niat muncul di genggamannya. Setelah itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya yang lenyap di tempat. Kematian karena pikiran. Dia yang menyerang lebih dulu menang, dia yang terlambat menyerang gagal. Namun, serangan yang bisa membunuh seorang Sein itu terjepit di antara dua jari. Apa menurutmu aku salah satu dari orang suci sampah dari prefektur Paine begitu Sein berjubah hitam berbicara, ledakan bergemas saat pedang niat dalam genggaman yang ye hancur berkeping-keping, dan kemudian tangannya menjepit tenggorokan yang ye. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.